Hai 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 semuanya, ya pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai para anak-anak dari kompetisi Indonesian Idol Seasoning ke-12 seperti ada nama dari Nabila Bagia, dimana beritanya ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 29 September di tahun 2023 dan menariknya pada hari itu dengan sangat jelas nama dari Fernando Nyoman Paul ataupun Nyoman Paul Fernando Aron membalikkan momen bahwa tanggal 1 Oktober tahun 2023 akan ada konser secara khusus dari panel dan H-1 sebelumnya Paul akan tiba di Samarinda mengingat beberapa hari ini, tepatnya beberapa minggu ini nama dari Paul juga disibukan untuk aktif mengerjakan single terbaru dari Paul ya teman-teman jadi sebelum Paul bersama Nabila melakukan konser, diketahui jadwal dari Paul mungkin cukup padat dan kita berdoa saja semoga pada saat konser tersebut diadakan di Surabaya kondisi dari Paul bersama Nabila mempunyai kondisi yang sehat ya teman-teman karena mereka akan perform di berbagai macam tempat sebelum tampil di Surabaya lalu buat teman-teman yang tinggal di daerah Surabaya apakah teman-teman sudah memberi tiket dari Intimate Konser Nyoman Paul bersama Nabila Takiyah? coba dong tolong tulis di kolom komentar tidak berhenti sampai di sana pada hari yang bersama nama dari Nabila Takiyah juga membagikan kepada publik bahwa pakaian dari Nabila yang bertemakan hijab akan dipakis kepada publik pada tanggal 1 Oktober di tahun 2023 jadi teman-teman bisa stay tune pada baga hari itu nama dari Nabila juga meminta kritikan atau memasukkan terhadap parfum yang dibuat oleh Nabila ya teman-teman buat teman-teman sekalian yang telah membelinya mungkin bisa langsung memberikan masukan kepada Nabila Takiyah lalu menariknya pada waktu yang bersamaan nama dari Salma memang pergi ke Bandung untuk manggung tetapi di dalam perjalanan Salma melakukan kegiatan yang cukup random ya teman-teman seperti Salma menunjukkan di wajahnya ada 2 atau 4 bagian seperti digigit nyamuk, cerawat, mata panda, dan juga bekas cerawat bahkan nama dari Salma juga mem-repost momen dari Salma dan Salma Rinda dan Salma mengatakan ini konsep ulang tahun dari Salma yang diambil tentu saja perkataan itu menjadi perkataan yang cukup random tetapi menjadi hal yang cukup unik dan itu menjadi ciri khas dari Salma ya teman-teman seperti biasa ketika nama dari Salma sedang manggung pasti akan menjadi trending topic di media sosial Twitter bahkan menurut fans yang hadir di sana di sana terdapat fans dari Salma yang wajahnya mirip seperti Salma ya teman-teman sepertinya fans ini meniru gaya berpakaian ataupun style yang digunakan oleh Salma sehingga ketika mereka tampil gayanya sangat mirip ya teman-teman lalu buat teman-teman yang hadir di sana apakah memang benar Salman ataupun fans dari Salma yang berada di Bandung sangat mirip dengan Salma apakah teman-teman telah melihatnya kalau teman-teman melihatnya coba dong tolong bantu tulis di kolom komentar saya setertama buat Buna Plovers halo buat kalian aku tanggal 1 Oktober bakal launching hijab aku jadi jangan lupa untuk di order langsung di check out dan sampai kehabisan bye thank you selamat menikmati 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 selamat menikmati